Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia dan senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Allah agar kita bisa sukses dan bahagia dalam hidup ini. Saudara sekalian bertemu lagi dengan saya Ansar Akhil dalam seri video motivasi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kepemimpinan di dalam diri kita. Saudara sekalian kepemimpinan yang hebat itu adalah kepemimpinan yang bisa berdampak pada lingkungan, pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kepemimpinan itu harus punya pengaruh positif untuk mendorong terjadinya perubahan yang hebat, perubahan yang besar di dalam diri kita, di dalam organisasi maupun di dalam lingkungan sosial kita. Nah, seseorang yang punya kemampuan kepemimpinan memiliki dua karakter di dalam mendorong perubahan di sekitar kita atau dalam kehidupan orang lain. Yang pertama adalah kepemimpinan yang bersifat transaksional, yaitu kepemimpinan yang dibangun berdasarkan pertukaran sosial. Jadi, orang yang menggunakan pendekatan kepemimpinan transaksional mendorong orang lain berubah dengan cara memberikan reward maupun punishment kepada orang yang menjadi sasaran perubahan itu. Tentu saja ketika kita menjanjikan reward seperti yang banyak dilakukan orang-orang di dalam organisasi, kalau seseorang berprestasi diberikan satu penghargaan dan kalau tidak mencapai target diberikan satu hukuman. Ini adalah prinsip transaksional. Namun, saudara sekalian, ketika kita menggunakan kepemimpinan model transaksional, maka orang-orang akan bergantung pada satu motivasi yang bersifat eksternal. Dan motivasi yang bersifat eksternal itu sangat rentang untuk mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pemimpin transaksional ini bisa kita gunakan hanya pada situasi-situasi tertentu saja. Namun, dalam jangka panjang kita perlu mengubah strategi bagaimana mendorong perubahan itu bukan berdasarkan pada faktor eksternal. Oleh karena itu, ada kepemimpinan yang kedua yang disebut dengan kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan ini mendorong perubahan di dalam diri orang lain atau di dalam diri kita dengan menanamkan motivasi yang tinggi, nilai-nilai moral, tanggung jawab, kedisiplinan, sehingga perubahan itu bergantung pada kemampuan, bergantung pada kekuatan yang ada di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam karakter kita. Inilah yang perlu kita bangun sebagai calon pemimpin, sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan, di dalam organisasi, maupun di dalam lembaga sosial. Bagaimana kita mendorong perubahan itu berdasarkan kekuatan yang ada di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam karakter kita maupun orang lain. Kepemimpinan model transformatif ini akan mengubah diri kita atau mengubah orang lain menjadi lebih baik dengan kekuatan yang besar tanpa ketergantungan pada pihak luar atau eksternal. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang yang tergantung pada faktor eksternal pasti akan mengalami kesulitan di dalam mencapai tujuannya. Misalnya ketika kita bekerja karena ada pengawasan dari pimpinan, maka ketika pimpinan tidak mengawasi, maka orang itu akan menurun kinerjanya. Sama juga diri kita ketika kita melakukan sesuatu hanya karena didorong oleh orang lain, maka tentu saja ketika dorongan dari orang itu sudah berkurang atau hilang, maka motivasi diri kita juga akan berkurang atau hilang. Nah, seharusnya sekalian ini adalah cara kita mengembangkan kompetensi kepemimpinan diri kita maupun orang lain apakah melalui transaksional maupun transformatif. Namun, kemampuan kita mendorong menumbuhkan potensi di dalam diri kita secara transformatif itu akan lebih kuat daripada ketika kita menumbuhkan kemampuan kita secara transaksional. Inilah yang perlu kita kembangkan dan kita wujudkan bagaimana melakukan perubahan-perubahan diri, perubahan organisasi yang bersumber dari kemampuan-kemampuan terbaik yang ada di dalam diri kita atau kemampuan-kemampuan terhebat dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sehingga semuanya bisa bekerja secara optimum dan harmonis untuk mewujudkan tujuan-tujuan hebat dari diri kita dan tujuan-tujuan organisasi itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.